Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera buat kita semua Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network Tribuners, pada November, akhir November 2022 yang lalu Presiden Jokowi Dodo berkunjung ke Kalimantan Barat Pada saat itu, beliau Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Bertemu dengan anggota Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang Dan kemudian didampingi oleh Panglima Jila sebagai Pemimpin Pasukan Merah Telah bersama dengan saya, Pemimpin Pasukan Merah Panglima atau Pangkalangok Jila Saya akan menyapa beliau Salam, Panglima Jila apa kabar? Baik, luar biasa Bang, sehat Panglima terima kasih setelah bergabung dalam ngobrol kita pada kesempatan hari ini Panglima, saya berharap Panglima bisa cerita Apa sih Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang yang Anda pimpin ini? Silahkan Panglima Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah pasukan yang menjaga adat budaya tradisi kita orang daya Yang mempertahankan dan melestarikan adat budaya tradisi kita orang daya Dan menjaga tanah-tanah kita termasuk hutan-hutan kita dan hutan adat bulayat daya Panglima, kalau boleh tahu Panglima Itu jumlah anggota Pasukan Merah itu berapa? Ini sudah 2023, sekarang sudah 372 ribu, itu yang anggota yang aktif Itu mereka tersebar di mana saja Panglima? Ada di Indonesia, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara Ada juga di Malaysia dan di Brunei Oke, Panglima bisa dijelaskan enggak? Panglima kan disebut sebagai pimpinan Pasukan Merah Itu bisa jadi pemimpin itu prosedurnya gimana, Panglima Jilah? Ini karunia, bukan prosedur karunia Yang diberikan oleh Ibu Batal kepada saya Dan saya didatangi oleh leluhur-leluhur kami Lewat mimpi, lewat nyata Beliau menyampaikan Saya serahkan Kerajaan ini kepadamu Bangku ini kosong, silahkan kamu isi Itu perkataan Salah satu Kerajaan di Kerajaan Bangku Yang berbicara lewat mimpi dengan saya Namanya Patipat Tinggi Atau yang dikenal dengan Sat Tinggi Itu terjadi kapan, Panglima? Masih ingat? Masih ingat Kapan itu, Pang? Itu di awal tahun 2014 Sebenarnya mimpi itu dimulai dari 2010 Waktu itu saya tidak peduli Karena terlalu menurut saya repot mengurus orang banyak Jadi tidak saya pedulikan berapa tahun, tiga tahun Setiap bulan, kadang tiga bulan sekali Ada mimpi itu datang Tapi tidak saya pedulikan Tapi saya semakin dikuntut, semakin dikuntut Dan beliau berharap saya mengubuhi tata itu Karena kosong, katanya Kamu mimpi daya Nah, sebelumnya pemimpinnya siapa, Panglima? Kita, waktu itu raja terakhir kita adalah Raja Singau Beliau itu raja terakhir Kita di kerajaan Pangkulirajak Beliau terakhir sampai tahun berapa? Masih ingatkah? Sekitar 500 tahun yang lalu, terakhirnya Oh, jadi selama 500 tahun ini Kerajaan ini kosong berarti? Kosong Nah, setelah kemudian Panglima Jilah Mendapatkan mimpi Lalu kemudian Apa yang kemudian Setelah menerima amanah itu Apa yang Panglima lakukan? Saya disuruh berjalan Menelusuri Bekas-bekas Perkampungan Bekas kerajaan Keramat-keramat Saya harus menelusuri dulu Dimana-dimana Penembahan-penembahan kerajaan Memangkulirajaknya itu berada Sampailah saya ke Malaysia Ke Brunei Karena kerajaan ini besar Satu pulau Nah, setelah itu Apakah ada Upacara penobatan Atau semacam Apa namanya Penobatan begitu Panglima Jilah? Ya, penobatan itu Sebenarnya saya tidak menginginkan Ya Karena gelaran manusia Saya tidak perlu Saya sudah digelaran oleh Para leluh Sejak lahir Tapi kata Kata orang-orang kita Kata Yang tua-tua Kata yang Para Pengurus itu Manusia Wajib tahu Dan Panglima harus Dimebatkan Tidak akan Kalau tidak ada penobatan Secara manusia Tidak akan diakui Kata mereka Saya bilang seperti ini Bagi saya Pengakuan itu Tidak penting Bagi saya Bagaimana saya bekerja Bagi saya Bagaimana saya Membuktikan Mempertahankan Menestarikan Menjaga Mereka terus Menesak saya Selama 22 tahun Akhirnya saya Menginginkan Silahkan kalian Obatan saya Jadi penobatan itu Dilakukan kapan Panglima? 2018 Waktu itu Di bulan 3 Tanggal 9 Tanggal 9 Maret 2018 Ya Ya Nah Upacara penobatan itu Apakah dilakukan Satu hari Atau dalam Beberapa hari Itu Panglima? Dua Dua Malam Dua Tiga hari Dua malam Tiga hari ya? Ya Ya Nah setelah Dinobatkan Sebagai Pemimpin pasukan merah Lalu apa yang Panglima lakukan? Yang saya lakukan Adalah Menyampaikan kepada Manusia Pada Masyarakat Pentingnya Adat budaya Dan tradisi Ya Karena Manusia tanpa adat Tanpa tradisi Ibarat Tanpa akar Mati Ya Pada waktu itu Disampaikan Dalam forum Apa Panglima Jilah? Disitu Pas Di dalam Tinggitan adat Kita Di Keramat Perti Perti Di Kepatihan Oh di Kepatihan Ya Ya Pak Panglima Bulan November Yang lalu Anda Bertemu Dengan Presiden Jokowi Dodo Anda Berharap Bahwa Nanti Suku Dayak Ini Mendapatkan Kuota Untuk menjadi Anggota TNI Dan Polri Mengapa Anda Menyampaikan Permintaan itu Panglima? Karena bagi saya Orang Dayak Wajib menjadi TNI Dan Polri Ya Karena ini Adalah Polo kita Polo Dayak Dan kita Adalah bagian Dari NKRI Itu Dan kita Wajib Memimpin Di daerah Kita Sendiri Ya Makanya saya Meminta Kepada Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Dodo Yang saya Melihakan Saya hormati Saya meminta Beliau Agar Memberikan Kesempatan Kepada Anak-anak Dayak Untuk menjadi Polisi Dan TNI Dan Kami Saya Pribadi Menginginkan Anak-anak Dayak itu Bisa menjadi General-general Ya Gitu ya Pak Ya Dan beliau Memangkiakan Dan itu Terus berjalan Sampai hari ini Ya Puji syukur Orang Dayak Sudah banyak juga Yang jadi Polisi Banyak juga Anak-anak kita Yang naik pangkat Sudah mulai Oke Bang Limah Jilah Banyak orang Mengira Atau berpendapat Bahwa Anda ini adalah Orang yang punya Kekuatan Spiritual Dan Supranatural Apakah benar Bang Limah Kalau kami Tidak menyebutnya Seperti itu Nah Gimana Bang Limah Kalau kami Menyebutnya Sebagai karunia Ya Karunia Yang untuk Kita Bagikan Untuk menjaga Adat ini Menjaga tanah air ini Supaya tidak Disangguh orang Bukan untuk Nantang-nantangin orang Bukan untuk Penyakitin orang Mencang Tapi untuk Melindungi orang Ya Melindungi tanah air Orang-orang Itu fungsinya Ya Karunia itu Karunia itu Diberikan Agar saya juga Membagikan Karunia-karunia itu Kepada orang lain Yang bisa melindungi Orang lain Yang bisa Menjaga Adat budaya tradisi Menjaga Hutan-hutan kita Tanah adat budaya kita Agar tidak Dirusap Tidak Dibumi Hanguskan Begitu bahasanya Pak Panglima Apakah karunia itu Juga termasuk Karunia untuk Pengobatan dan Penyembuhan Pak Panglima Ya Termasuk Termasuk ya Pak Panglima Pak Panglima pernah Mengikuti Yang sekarang Lagi viral Namanya Ibu Ida Dayak Yang melakukan Pengobatan Secara gratis Kepada mereka Yang mengalami Gangguan Tulang Itu juga salah satu Karunia Yang diberikan Jumatlah kepada Ibu Ida Dayak Itu Baik adanya Untuk tidak merugikan Orang Yang mengambil orang Itu harus kita Dukung Karena Kami orang Dayak Dari dulu Sebelum ada Negara ini Dokter itu Lumadat Kami selalu Menggunakan Ritual adat Pengobatan Tradisional Salah satunya Adalah Minyak Minyak Ubud Namanya itu Minyak ubud ya Ya minyak ubud Yang warnanya Merah itu ya Pak Panglima ya Ya kalau masalah Warna Warna apapun Warna apapun Untuk ulang yang patah Yang paling Bisa minyak ubud Pak Panglima Bisa dijelaskan Lebih detail lagi Minyak itu Sebenarnya Terbuat dari apa Dan bagaimana Prosesnya Panglima Pembuatannya Minyak ubud itu Adalah minyak Dari Dari Anak burung Anak burung Yang Kalau kami Disini Nyebutnya itu Anak burung Yang masih Baru Menetas Baru keluar Jadi Anak ubud Itulah Diambil Dan Anak ubud Itu harus Kita patahkan Turut tulangnya Ya Nanti Besok Kita lihat Dia akan Nyambung lagi Tulang Tulang Anak ubud Yang dipatahkan Tadi Itu nyambung lagi Ya Nanti Kita ambil Anak ubud Ini tadi Anak ubud Ini nanti Kita Oseng Kita jadikan Minyak Itulah Dia menjadi Minyak ubud Karena kita Pembuktiannya dulu Kita patahkan dulu Kaki anak ubud Yang baru lahir Ini tadi Nanti Nanti kita lihat Besok Si nyambung Nanti kita Ngambilnya hari Jumat Biasanya Hari Jumat Dan Nanti Enak ubud Itu kita Oseng Sehingga Keluarlah Minyak Itulah Nanti Untuk kita Menolongin Orang Yang patah Tulang Tulang Bengkol Kalau menurut Saya Ibu Ida Mendapatkan Mendapatkan Karunia Dari Jumata Untuk Menolong Orang Karena Di zaman Ini Berobat Itu sangat Mahal Banyak Kakyat kita Juga Yang tidak Mempunyai Tidak Mempunyai Dana Untuk Berobat Rumah Sakit Dengan Ibu Ida Pengobatan Gratis Hanya Membayar Minyak Saja Saya Rasa Itu Perbuatan Yang Mulia Yang patut Kita Dukung Itu Adalah Salah Satu Karunia Ibu Ida Juga Saya Yakin Kalau Selagi Beliau Masih Tulus Masih Ikhlas Masih Percaya Sama Jumata Ibu Kita Akan Selalu Mampu Menolong Orang Itu saja Karena Pengobatan Di Indonesia Ini Sangat Sangat Sulit Dan Juga Dipersulit Jadi Kita Akhirnya Kembalilah Ke Jati Diri Kita Lewat Andat Budaya Tradisi Kita Orang Indonesia Dalam Pengobatan Tradisional Sehingga Ibu Ini Buken Orang Sebagai Ibu Penolong Ibu Daya Yang Baik Hati Yang Rendah Hati Yang Mau Menolong Orang Dan Dan Itu Buat Saya Luar Biasa Tidak Semua Orang Bisa Menolong Orang Dengan Dengan Hampir Tidak Ada Biaya Ya Ya Baik Panglima Apakah Minyak Ubud Ini Bisa Dibikin Oleh Semua Orang Dayak Atau Orang Orang Tertentu Yang Memang Dikaruniai Untuk Membuat Minyak Ubud Tidak Semua Orang Bisa Membuat Barang Ini Kan Tidak Mudah Mendapatkan Barang Ini Kalau Semua Orang Bisa Gimana Ya Gak Ada Gak Semua Orang Bisa Orang Yang Diberikan Terunia Saja Yang Mempunyai Yang Diberikan Terunia Menolong Orang Saja Karena Orang Dayak Itu Biasa Tidak Meminta Upah Tetapi Ada Namanya Ucapan Kasih Namanya Pengkaras Mengenal Pengkaras Bukan Upah Itu Adalah Acara Ibu Hidha Dayak Orang Dayak Dia Pasti Mengerti Saya Rasa Rezeki Dia Terus Mengalir Orang Baik Masih Menggunakan Pengobatan Tradisional Orang Dayak Dia Masih Bangga Dengan Menyakit dirinya Sebagai orang Dayak Dan Dia Menolong Orang Bukan Menyakitin Orang Bukan Menipu Orang Ya Kita harus Mendukung Semua Bang Lima Apakah Bang Lima Juga Mempunyai Karunia Untuk Membuat Minyak Ubud Ini Bang Lima Saya Sudah Tidak Sempat Tidak Sempat Ya Tapi Dari Antara Orang-orang Di sekitar Bang Lima Apakah Ada yang Bisa Membuat Minyak Ini Bang Dulu Sudah Bunah Oke Orang Dayak Itu Kalau Jatuh Menaiki dari Pohon Tabarkan Hancur Badannya Bisa hidup Kembali Dibuat Adat Diketemukan Segala Kakinya Segala Darahnya Urat Kebun Itu ketemu Nanti Itu Sekarang Sisa Minyak Bintang Aja Yang Masih Ada Kalau Minyak Bintang Itu Bisa Dijelaskan Bang Lima Minyak Apa Minyak Bintang Minyak Bintang Itu Adalah Minyak Untuk Menolong Juga Bang Orang Biasa Patah Tulang Yang Sudah Sekarat Mati Jatuh Taburakan Mungkin Ketimpa Apa Nanti Dia Itu Dikasih Minyak Bintang Itu Liot Kapas Dimasukin Kelidahnya Sedikit Aja Nanti Dia Akan Ditaruh Di Luar Ditaruh Di Luar Rumah Ditutup Dengan Kain Tunggu Bintang Itu Keluar Bang Besoknya Dia akan Sembuh Total Sembangun Kalau Minyak Bintang Itu Bahan Dasarnya Sama Dengan Minyak Ubut Atau Tidak Bang Beda Banyak Kalau Minyak Bintang Terbuat Dari Apa Bisa Dijelaskan Bang Lima Jangan Jangan Terceritakan Buku Pribadi Kami Bang Bang Baya Masih Sampai Sekarang Masih ada Orang Daya Yang Bisa Memproduksi Minyak Bintang Ya Bang Lima Masih Masih Tidak 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 Banyak Banyak Lagi Baik Panglima Bisa Diceritakan Sedikit Mengenai Masa Kecil Panglima Sampai Kemudian Menjadi Dewasa Kalau Tidak Salah Nama Lahir Panglima Adalah Agustinus Jilah Betul Agustinus Oh Agustinus Jilah itu Pemberian Leluhur Kepada Saya Jilah itu Adalah Lidah Lidah Jilah itu Artinya Lidah Ya Penyampai Penyampai Apa yang Disampaikan Leluhur Bata Kepada Saya Disampaikan Kepada Manusia Ya Pak Panglima Bisa cerita Sedikit Mengenai Masa Kecil Panglima Dulu Lahir Dimana Besar Dimana Silahkan Panglima Saya Lahir Di Bukit Raya Malam Jumat Tanggal Satu Malam Jam Satu Malam Ya Tanggal 19 Agustus Tahun 1980 Ya Saya Sio Kera Mas Ya Saya Singgal Kalau Di Jodjak Orang Leo Saya Liharkan Sebagai Pemimpin Semasa Kecil Saya Pahit Sebenarnya Bang Ya Semasa Kecil Saya Saya Lahir Di Hutan Dengan Keadaan Orang Tua Yang Serba Kekurangan Pada Waktu Itu Tidak Mempunyai Rumah Kita Hanya Mempunyai Pondok Ladang Pada Jaman Itu Dan Tidak Ada Pakaian Saya Lahirlah Di Itu Jumat Jam Satu Malam Semasa Kecil Saya Saya Sama Aja Dengan Anak Lain Cuman Saya Mempunyai Keanehan Ke Orang Bahkan Saya Dibuli Karena Lidah Saya Menggulur Air Lidah Saya Suka Netas Pasti Tidak Bisa Ditutup Lidah Saya Keluar Pasti Liurnya Banyak Tidak Saya Selalu Jadi Olokan Olokan Orang Jadi Ejekan Saya Juga Mengalami Isi Buruk Dua Kali Saya Karena Kemiskinan Saya Hanya Mengusumsi Ubi Makan Makan Seadanya Jarang Makan Nasi Karena Pada Jaman Itu Saya Mengalami Cek Lik Di Tahun 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 Tuhan Itu Mungkin Ini Rencana Gu Batar Rencana Tuhan Untuk Membentuk Karakter Saya Menjadi Saya Harus Dicobai Saya Harus Dicobai Harus Dimizkinkan Harus Dibuat Jelek Saya Seorang Yang Gagap Tidak Bisa Berbicara Dengan Orang Lain Kalau Saya Berbicara Saya Ditertawain Orang Tapi Tuhan Mungkin Menguji Saya Supaya Saya Tidak Sombong Supaya Saya Tidak Merasa Paling Hebat Saya Harus Mampu Menahan Emosi Saya Seti hari Selama Saya 11 Tahun Saya Diuji Ditertawakan Dibuli Dan banyak Lagi yang lain Bahkan Orang Penyakit Ke saya Ada Satu Cerita Kecil Saya Ketika Saya Pulang Sekolah Di Siang Hari Hujan Saya Singgah Di rumah Orang Di Tepi Atap Di rumah Saya Diusir Karena Takut Berjangkit Sama Anak Akhirnya Saya Pulang Dengan Nangis Terus Seduh Saya Nengkadah Ke Langit Saya Berbicara Seperti Ini Dibata Saya Ini Sangat Tersiksa Sangat Tidak Layak Dianggap Orang Seperti Ini Tolong Ubah Saya Supaya Saya Mampu Berbicara Supaya Saya Enggak Dianggap Seorang Yang Rendah Tidak Dianggap Orang Sebagai Manusia Yang Buruk Rupa Coba Saya Diubah Agar Lidah Saya Bisa Berbicara Kepada Orang Ribuan Kepada Orang Yang Ramai Agar Agar Tidak Dibuli Tidak Ditertawakan Berbicara Sama Puji Tuhan Di umur Saya 11 tahun Saya Sudah Mulai Berbicara Pada Banyak Orang Dan Tuhan Buktikan Saya Bisa Berbicara Kepada Orang Hidupan Orang Bintuan Lepas Sudah Tahu Tuhan Jawab Semoga Jadi Usia 11 tahun Normal Kembali Ya Bang Lima Ya Normal Kembali 11 tahun Saya Uji Ya Pak Panglima Orang Sering Bilang Bahwa Panglima Juga Diberi Karunia Untuk Hadir Secara Cepat Di Semua Tempat Secara Cepat Tidak Perlu Naik Pesawat Tidak Perlu Naik Kendaraan Apakah Betul Mempunyai Karunia Semacam Itu Itu Adalah Roh Kami Oh Kami Ruh Kami Itu Akan Dipakai Oleh Leluhur Kami Itu Akan Diserupai Leluhur Akan Menjadi Banyak Bisa Kesana Kesini Orang Nyebutnya Itu Balas Ribu Balas Ribu Ya Mereka Gunakan Muka Muka Sampai Saya Muka Saya Menjadi Muka Saya Semua Sampai Ada Tapi Itu Leluhur Yang Menyerupai Saya Bang Panglima Kalau Boleh Cerita Sedikit Panglima Apakah Sebagai Pemimpin Dari Pasukan Merah Ada Ritual Tertentu Atau Ada Tindakan Tertentu Yang harus Panglima Lakukan Secara Rutin Atau Setiap Hari Untuk Tetap Mendapatkan Karunia Itu Panglima Saya membakar dopa Pagi-pagi saya membakar dopa seperti ini Horeh-hari Itu saya wajib Karena saya harus mengucap syukur Terima kasih Terima kasih Atas hidup ini Terima kasih geluhur Atas pembimbingan ini Sampai hari ini saya masih bisa hidup Bisa bernafas Itu aja sih sebenarnya Lebih ucapan terima kasih aja Setiap hari saya lakukan Panglima kalau boleh saya tahu Panglima kan mempunyai Tato Tato-tato itu apakah mempunyai makna tertentu Panglima Ini adalah Seni tato Tato itu berasal dari Kalimantan Kebudayaan bukan berasal dari Luar negeri Tato itu tidak ada warna Ia mutlak hanya satu warna Warna hitam Ini adalah tato Tapak Tapak tamang namanya Tapak tamang Ya Ya Enggak Asal-asal tato Keinginan kita Saya harus mendapatkan Mimpi Diizinkan saya menatuh ini Ya saya lakukan Enggak Enggak seperti tato Enggak diizinkan Jadi sebenarnya tato itu Bukan atas kehendak Panglima sendiri Tetapi berdasarkan Masukan Dari para leluhur ya 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 benar Ya Dan apakah Gambar-gambar itu Juga mempunyai Makna tertentu Panglima Ya mempunyai makna tertentu Setiap gambar itu Setiap tapak itu Ada makna-makna tertentu Ini adalah Sangga Panglima orang lain Itu namanya sangga Atau itu adalah sangga Sangga itu menjaga Menjaga kita dari hal-hal buruk Menjaga kita Dari Ya hal-hal buruk aja Yang tidak kita ketahui Karena Pemikiran manusia sekarang Sudah berubah Ya Tidak seperti zaman dahulu Kita mengalir aja Menyatau makan Berladang Berburu Tidur Itu aja zaman dulu Sekarang Manusia diberikan pendidikan Malah bagaimana menyakitkan orang Mengakal Menikul orang Justru hilang Cara manusia Manusawinya Semakin diberi pengetahuan Semakin Jahat Wicik Dan bagaimana Menikul orang Mengakal orang Menikul orang Jadi pendidikan yang baik itu Adat budaya tradisi Baik Panglima Apakah Panglima sempat Berbicara pribadi dengan Presiden Joko Widodo Ketika berkunjung ke Kalimantan Barat Kemarin Saya menyampaikan kepada Mulia Terima kasih Mulia Presiden Presiden hadir di tempat ini Terima kasih juga Atas perhatiannya Kepada bangsa kami Sudah ya Kami Sangat Tertinggal Bapak Mohon diperhatikan Segala batas-batas Negara kita Tolong juga diperhatikan Jalan-jalan di Kampung-kampung kita Karena Kalimantan ini Sangat puas Terutama Jalan-jalan Pendidikan Tolong juga Perhatikan Anak-anak kami Pendidikan anak-anak kami Supaya kami mampu berdaya saing Dengan anak-anak yang di kota Supaya kami juga Mendapatkan Pendidikan yang sama Kedipan yang sama Dengan orang-orang di luar Kalimantan Khusus di Jakarta Di Pulau Jawa Karena kami di Kalimantan Sangat jauh dari kata Layak Jangankan Mobil Bapak Amblas Motor Amblas Tapi pun Amblas Masuk di Kampung-kampung Kampung-kampung Ya Pak Panglima Apakah Anda setuju Keputusan pemerintah kita Memindahkan ibu kota negara Dari Jakarta ke Kalimantan Timur Pak Panglima Tentunya saya setuju Karena Saya rasa negara sudah Sudah berpikir bagaimana Memindahkan ibu kota Dampaknya apa Segala Keuntungannya apa Ruginya apa Saya rasa mereka sudah Pengelitian Dan kami orang raya juga Harus mendukung Kebijakan-kebijakan yang membangun Masyarakat Terutama kami masyarakat Terutama saya Ya buat saya Itu sangat baik Agar kedepannya juga Kalimantan tidak menjadi Orang anggap kami ini hutan Orang kampung Kami juga Mempunyai Kecita-kita yang leluhur juga Yang ingin setara dengan orang lain juga Yang ingin maju juga Saya rasa Pak Presiden Sudah memperhitungkan itu semua Karena Jakarta juga Sangat padat Di Pulau Jawa Sangat padat Sudah saatnya juga Indonesia Berbenah diri Mengembangkan diri Lebih baik Jadi kita Tidak dianggap Negara miskin Negara yang hukuman Hanya Membangun di Pulau Jawa Sana saja Nah Indonesia ini Kan usankara Banyak sekali Pulau-pulau kita Yang mempunyai Apa Seber alam yang baik Dan manusia-manusianya Yang mempunyai juga Kalimantan ini Ya Luar biasa Kalimantan Banyak orang Kebat di sini Cuma tidak dikumpulkan Kesempatan saja Kita mampu memimpin Indonesia ini Kita mampu Ya Baik Panglima Banyak orang Juga kepingin tahu Mengenai istilah Namanya Mangkok merah Itu apa ya Panglima Mangkok merah itu Adalah Jalan terakhir Jalan terakhir Masalah Kalau tidak ada jalan Tidak ada keputusan Menyelesaikan masalah Antara suku Terpaksa Terpaksa Panglima bisa Panglima bisa didesak Sama masyarakat Agar Mangkok merah itu Dijalankan Itu Mangkok merah itu Sebenarnya Semacam ini Semacam Tanda Tanda persiapan Tiga hari Setelah Perdama itu Tidak ada Mendepatkan Tidak ketemu Sepaksa Mangkok merah ini Dijalankan Karena Tidak ada jalan lagi Tapi di jaman sekarang Orang sudah banyak Yang mengerti Dan Tidak ada lagi Komplik-komplik Yang tidak bisa kita selesaikan Kalau tidak mampu dengan adat Kita dengan hukum Hukum pemerintah Hukum pemerintah Tidak mampu Dengan hukum pemerintah Tidak ada Dijalankan Dijalankan Sayang juga Mangkok merah itu Tidak perlu Terus berjalan Karena Karena Semua persoalan Sekarang ini Bisa diselesaikan Dengan musawarah Begitu ya Pak Amalia Ya Kita harus Membuka diri Dan harus Mau juga Menjadi pendengar Jangan harus Hanya jadi Pembicara Jangan jadi Orang otoriter Hanya diselesaikan Dengan cara Otoriter Dengan cara Yang tidak baik Ya Harus ada Menjalankan itu Dengan banyak Memenang aspek Untungnya apa Rupinya apa Ya Pak Panglima Saya ingin tanya juga Ada istilah Panglima burung Itu apa ya Pak Panglima ya Beliau adalah Leluhur Leluhur Orang otaya Panglima itu kan hidup Ya Kita mati Kan akan menjadi roh Ya Roh itu pun tidak langsung Naik ke subaya ke tujuh Atau naik ke surga Pasti dia harus Masih Dulu Melayang-layang Di dunia ini Kami percaya itu Setelah kematian Ada roh Ya Roh itu akan Disucikan Akan Akan tinggal Di Rimba-rimba Di hutan Di batu Di gunung-gunung Roh suci Sudah menjadi suci Mungkin ribuan tahun Setelah tahun Berkapa Roh itu bisa kita pakai Untuk melindungi kita Roh baik Bukan hantu Roh Roh itu Roh leluhur itu Roh manusia itu Roh baik Dia sudah disucikan Lewat Ritual-Ritual Dayak Itu adat kita Menjadi roh Itu Penganggung itu Sudah menjadi roh Sekarang Sama Sama dengan dirimu Nanti Kalau mati Nanti akan menjadi roh Ya 500 tahun Akan menjadi leluhur Seperti itu Ya Ini pertanyaan terakhir Panglima Apa Menurut Panglima Apa persoalan Sekarang yang dihadapi Oleh Warga Suku Dayak Panglima Kita Tidak bisa mengungkut mata Dan orang banyak tahu Banyak persoalan-persoalan kita Di tanah-tanah adat kita Termasuk adat-adat kita Dirusak oleh Anda kutip Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Ya Tanah-tanah kita dirampas Diiming-imingi Dibohongi Ditipu Plasma Hutan-hutan kita Hutan-hutan adat kita Dirusak Karena Investor-investor yang tidak bertanggung jawab Dengan menjanjikan Pembangunan Dengan menjanjikan Kelihatan hidup Membangun jalan Membangun rumah sekolah Membangun Memberikan beasiswa Memberikan Buang pekerjaan Tetapi Masyarakat Ketipu Tanah mereka dirampas Tidak dibayar Janji mereka tidak Dari kepati Ini Terjadi di Ketika Kalimantan Hampir semua merata Ke masalah Perkebunan Dan pertambangan Ya Pemerintah harus Merubah Tentang Undang-undang Perkebunan Dan pertambangan Ini yang dirugikan Adalah masyarakat luas Terutama masyarakat Adat daya Yang diadakan Kalimantan Kami merasa Ditipu Kami merasa Hutan itu adalah Sumber kehidupan kami Kami mengendal hutan itu Seperti ayah kami Sungai adalah Ibu kami Hutan dan sungai Di situ Ada tumbuh-tumbuhan Ada segala binatang Ada segala ikan Itu adalah Supermarket Orang kami Orang gaya Kalau itu dirusak Dimana kami harus Mengadu Tentang hidup kami Makan kami Sehari-hari Mungkin rumah Sekarang hutan-hutan Banyak habis Ya Saya mau bertanya Kepada Anda Anda yang punya uang Anda-anda yang Yang mengatakan Mengatasnamakan Untuk membangun Kemudian pekerjaan Coba saya tanya Seumpama Di dunia ini Sisa Di hutan itu Sisa satu pohon Di sungai itu Sisa satu ikat Habis itu Di udara Sisa satu burung Apa yang bisa Kamu buat Dengan uang Apa yang bisa Kamu makan Dengan uang Apa yang bisa Kamu belanjakan Dengan uang Ingat Uang itu Bukan segalanya Uang itu Bukan segalanya Jangan Keserakahan Yang kalian inginkan Merusak alam Kalian tidak pernah Menanam Kalian tidak pernah Mendepati janji Dengan kami Masyarakat bayar Kalian membohongi kami Kalian adalah Serigala Berbulu domba Kalian Serigala Berbulu domba Kalian Kalian Perusak Alam kami Mana janji kalian Tidak ada Kalian Akan Dihakimi Oleh hakim agung Saya pastikan Kalian boleh Baik di depan manusia Kalian boleh Mengatakan Kalian Makhluk Paling baik Di keluarga kalian Dipuja Puji orang Orang berduit Orang kaya Tetapi Kalian akan mendapatkan Upahnya Ketika kalian mati Nanti Dihakimi Pasti itu Hakim adil Akan Hakim mereka Orang-orang yang menganggap Bahwa uang itu segalanya Dia tidak peduli Dengan orang lain susah Dia tidak peduli Dengan alam rusak Dia tidak peduli Dengan air Sungai yang sudah Tercemar Dia tidak peduli Dengan orang-orang yang lain Asal dia kaya Asal dia maju Orang lain tetap miskin Dia tetap kaya Itu prinsip mereka Mereka adalah Serigala Berbundung Pak Ya Baik Terima kasih Pak Panglima Atau Pang Pangalangok Jilah Atas ngobrol kita Dalam kesempatan hari ini Moga-moga Panglima selalu Di dalam kondisi yang sehat Sehingga bisa menjadi Pemimpin dari Masyarakat Ada Suku Dayak Di seluruh Penjuru dunia ini Terima kasih Pak Lima Mohon izin Terima kasih Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Salam damai Zahra buat kita semua Shalom Om Swastiastu Namu Budaya Dan Salam Kebajikan Serta Jangan lupa Tetap bahagia Terima kasih